Ada telepon masuk mas Bagas Cara mengubah nada dering WA atau nada dering WhatsApp Menjadi suara Google menyebut nama ya Jadi untuk teman-temanku bagi yang belum tahu Bagaimana caranya ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya Jadi nanti nada dering itu bisa kita ubah Dengan suara Google dan juga menyebut nama ya Langsung saja untuk caranya Sangat mudah sekali untuk teman-temanku Yang mungkin belum tahu Akan saya kasih tahu solusinya dan caranya Sangat mudah sekali ya teman-teman ya Langkah yang pertama silahkan untuk teman-temanku Bisa pilih saja di Google Chrome ya Silahkan teman-temanku buka saja di Google Chrome Dan ketikan dengan kata teks jadi suara ya Silahkan tuliskan di Google Chrome Tulisannya teks menjadi jadi suara Google ya Setelah seperti ini silahkan teman-temanku buka saja Kita masuk dan kita pilih yang paling atas sendiri Ada tulisannya sound of text ya Silahkan untuk teman-temanku di klik saja Setelah disini nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Silahkan teman-temanku untuk voice note suaranya Kita sesuaikan dengan negara kita Kalau teman-temanku berada di Inggris silahkan pilih Inggris Kalau teman-temanku berada di Spanyol pilih saja Spanyol Tetapi kalau teman-temanku berada di negara Indonesia Pilih saja Indonesian Nah setelah seperti ini Yang perlu teman-temanku lakukan Ketikkan nama kalian disini Misalkan Misalkan nama saya Misalkan Bagas atau siapa ya Saya akan klikkan disini Ada telepon masuk Mas Bagas Terus Kita pilih submit lagi Kita scroll Kita play Ada telepon masuk Mas Bagas Kita ulangi sekali lagi Ada telepon masuk Mas Bagas Sudah kita buat ya Terus kita buat lagi Ada pesan masuk Mas Bagas Terus kita klik submit lagi Setelah ini kita scroll Kita play Ada pesan masuk Mas Bagas Ada telepon masuk Mas Bagas Ada pesan masuk Mas Bagas Sudah ya Kalau sudah kalian bisa download semua Kita download Yang ini juga kita download ya Jadi sesuaikan dengan nada dering ya Jadi kalian bisa setting ke nada dering Pesan ya Ataupun telepon Untuk cara memasukkannya Itu kita bisa pilih Untuk file saya Yang warna kuning Di hp kalian Silahkan kalian klik saja Setelah seperti ini Yang perlu kalian lakukan Kalian bisa buka Untuk penyimpanan internal Kalian bisa pilih titik yang atas Kalian pilih membuat folder Dan kalian bisa ketikkan saja Di sini media Terus kalian membuat Sudah jadi ya media Kita klik Di sini kita buat folder lagi Membuat folder Kita tuliskan di sini Yang namanya Notification Ya Seperti ini tulisannya Notification Nah seperti ini ya Setelah seperti ini Kalian di klik saja Terus kalian buat lagi Titik 3 Kalian pilih membuat folder Kalian membuat lagi Ringtones Setelah ini kalian membuat Nah Untuk yang notification Ya Itu bisa untuk Pesan atau Noda dering Melalui hp Ya Untuk yang ringtones Ringtones Itu melalui WA kita Ya Jadi kita Masukkan Yang tadi kita buat Kita kembali lagi Kita pilih audio Kita masukkan semua ya Ada pesan masuk Sama telepon Kita salin dulu Kita kembali Kita pilih di atas Kita klikkan saja Media Seperti cepat ya Ada media Kita klik Kita masukkan Kalau WA yang bawah Untuk yang atas itu Notifikasi hp ya Kita klik Untuk ringtones Kita salin di sini Atau kita masukkan Dua-duanya Ya Kita bisa salin di sini Kita salin Kita masuk di sini Kita salinkan Sudah masuk semua ya Kita klik tengah Terus kita buang WA kita ke atas dulu Kita buang ke atas Kita masuk lagi Kita klik titik 3 Kita beli setelan Pilih notifikasi Pilih untuk panggilan Nah di sini sudah masuk ya Ada pesan masuk Sama ada telepon masuk Untuk telepon Kita pilih telepon Terus untuk pesan Kita pilih pesan Ada pesan masuk Kita coba ya Apakah bisa ya Kita dengarkan Untuk suaranya ya Saya akan coba Mengetes Ada telepon masuk Mas Bagas Ada telepon masuk Mas Bagas Ada telepon masuk Mas Bagas Sudah ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa